Seorang dokter di Makassar bernama Dr. Sugih Wibowo, 37 tahun, merawat 190 pasien positif COVID-19 tanpa menerima insentif sama sekali. Ia menjadi satu-satunya dokter yang diberi tanggung jawab merawat pasien COVID-19 dalam program Duta Wisata COVID-19, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Harper Makassar. Sebelumnya, ia bekerja di puskesmas Maro sejak 25 Mei 2020. Ia rela meninggalkan istri dan anaknya yang masih berusia 3 bulan demi tugas dan tanggung jawab kemanusiaan. Meskipun begitu, ia tidak menyangka menjadi satu-satunya dokter yang merawat 190 pasien di Hotel Harper. Berbeda dengan hotel-hotel lain yang menjadi tempat program wisata COVID-19 lainnya yang diisi oleh beberapa dokter. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 2 Juli 2020, ia mengatakan hanya ditemani 3 perawat saat bertugas. Mereka bertugas secara bergantian. Ia sangat sadar terhadap risiko terpapar dan kelelahan. Namun, hal itu tidak menyerutkan Sugih dan 3 perawat untuk merawat pasien COVID-19 setiap hari. Menurutnya, jumlah tenaga medis di tempatnya bekerja dengan jumlah pasien sangatlah tidak sebanding. Selama menangani pasien COVID-19, Sugih mengaku menemui pasien dengan keluh kesahnya sendiri. Meski umumnya menangani pasien COVID-19 yang berstatus orang tanpa gejala atau ETG, tetapi kebanyakan pasien merasa tidak nyaman. Ia mengatakan ada pasien yang mengalami stres saat dikarantina hingga mengalami keguguran. Ada juga pasien yang ingin bunuh diri. Meskipun begitu, harus tetap ia tangani. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 2 Juli 2020, ia mengatakan sudah menerima perpanjangan tugas sebagai penanggung jawab sebanyak 3 kali. Hal ini diluar ekspektasinya. Kerinduan terhadap istri dan anaknya yang masih berusia 3 bulan menjadi imbasnya. Dia hanya bisa menetaskan air mata ketika tak bisa bersentuhan lagi dengan keluarganya. Kesedihan Sugih tak berhenti di sini. Insentif yang dijanjikan Presiden Jokowi Dodo tak kunjung diterimanya hingga saat ini. Ia pun kecewa lantaran segalanya telah ia curahkan demi merawat pasien yang terpapar virus corona. Kegecawaan itu kadang memuncak ketika istrinya menanyakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keperluan sang anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!